Hari pertama kerja pasca libur lebaran dan cuti bersama, ratusan warga yang ingin mendapatkan pelayanan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam harus menunggu hingga 2 jam dari jam normal pelayanan. Pelayanan yang harusnya sudah dibuka mulai dari pukul 8 pagi justru baru melayani masyarakat pukul 10 pagi. Seperti yang terlihat pada hari Senin 25 Juni 2018, sejak pukul 8 pagi ratusan warga tampak menunggu datangnya petugas. Sementara di loket pelayanan terlihat pemberitahuan layanan tersedia, namun tidak ada satupun petugas yang berjaga. Salah seorang warga Sagulung, Ana, yang menuturkan harusnya petugas pelayanan ada yang ditugaskan untuk melayani masyarakat. Walaupun ada kegiatan di Pemko Batam, warga justru baru diberitahu setelah tiba di kantor di Sduk Capil. Menurut Ana jika ada kegiatan sehingga petugas berhalangan untuk memberikan pelayanan, seharusnya diberi pengumuman terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak kecewa karena harus menunggu dengan lama. Ditambah lagi nomor antrian yang terbatas, sehingga masyarakat banyak yang memilih datang lebih awal dari jam buka. Ya harusnya kan bagian-bagian yang ini kan harus ada pemberitahuan lah, tidak ya. Meski pelayanan akhirnya dibuka setelah molor dua jam, masyarakat merasa kecewa dengan sistem yang diterapkan. Untuk itu petugas di Sduk Capil meminta maaf atas keterlambatan tersebut dan berjanji akan mengevolusi lagi untuk pelayanan yang lebih baik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.